Kami memberikan pengawalan, kami memberikan pendampingan terhadap petugas pengadilan negeri DEPOM untuk melakukan eksekusi. Buat saya ada kelucuan ini, yang memang kita tahu di pengadilan, tapi di dalam persidangan yang terbentuk tidak ada, tapi benar. Pengadilan negeri DEPOM dibantu usut TNI Poli hingga saat PPP melakukan eksekusi sengketa lahan dan bangunan di Jalan Dewi Santika, Pancoran Mas Kota DEPOM 14 Oktober 2021. Panitera PN DEPOM yang ada di lokasi, Eko Soeharjo, mengatakan eksekusi ini sudah berjalan sesuai dengan tahapan, baik itu dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan mahkamah agung. Menurut Eko, di pengadilan negeri sudah dikabulkan, di pengadilan tinggi dikuatkan, di kasasi juga dikuatkan, dan di pekat juga demikian. Namun ada pun pihak yang dirugikan, yaitu pemilik sahata sertifikat hak milik atas nama Esamuel, nomor 966 desa DEPOM konversi dari pemilik adat Ratersee, nomor 135, yang beralamat Dewi Santika, nomor 4 DEPOK, Jawa Barat. Yang kalah di pengadilan DEPOK hingga mahkamah agung hanya dengan bermodal fotokopi yang terpi, yang tidak diketahui asal-usulnya. Eko meminta jika ada pihak yang keberatan, silakan mengajukan upaya hukum sesuai dengan mekanisme yang ada. Kalau memang di kemudian hari memang dinyatakan tadi disampaikan oleh kuasa hukum Esamuel, mempunyai sertifikatnya silakan dibuktikan. Masih di tempat yang sama pengacara keluarga Esamuel, Bambang mengatakan di mana keadilan selama ini digaumkan oleh pemerintah terhadap kaum tertindas. Yang dengan jelas memiliki surat hak milik atas tanah seluas 1200 meter, dengan bangunan rumah jaman Belanda yang telah dimiliki keluarga sejak tahun 1952, harus kalah di persidangan melawan pihak yang bermodal karena terbeh. Pertara yang sekarang ini adalah menyatakan penggugat mereka sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah milik giri letter B dan seterusnya. Sedangkan kita yang kita tempat ini sudah 60 tahun sudah bersertifikat dan sertifikannya itu bukan dasar dari letter B. Sampai sekarang masih sah setifikat itu bukan dari letter B, letter C. Dan yang kedua bahwa bukti letter B ini di pengadilan tidak ada aslinya. Sebenarnya BPN menyatakan bahwa setifikat 986 garis mirip Depok atas nama nyonya E. Samuel itu sah. Sementara itu pelaksanaan eksekusi oleh PN Depok berlangsung cukup kondusif. Pihak keluarga pun tidak akan tinggal diam akan terus maju sampai ada keputusan sehat atas tanah milik keluarga ini. Adfil Depok mengabarkan.